Pagi, tahukah Anda apa perbedaan antara mata lebah dan mata lalat? Ya, mata lebah akan senantiasa mencari bunga meskipun berada di tempat sampah. Tetapi, mata lalat akan senantiasa mencari sampah meskipun berada di taman bunga. Manusia juga demikian, ada tipe mata lebah dan ada juga mata lalat. Meskipun datang berbagai pertolongan, maka mata lalat akan senantiasa mencari keburukan. Namun, mata lebah pasti dia menemukan kebaikan. Oleh karena itu, tidak akan berubah nasib kita sebelum kita mengubah cara pandang kita. Meskipun sejuta pertolongan diberikan, kalau kita bermata lalat, maka yang dicari hanyalah keburukan. Hanya yang bermata lebah yang mampu menemukan segala kebaikan. Itulah sebabnya disebutkan oleh Tuhan. Tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri, kita termasuk mata lebah atau mata lalat? Pagi.